Hanya dari HP saja kita bisa membuat video short yang sangat menarik, yang terpenting, caranya mudah, dan lolos monetisasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, balik lagi bersama aku di iBaw Channel. Di video kali ini aku akan share ke kalian cara membuat video short yang menarik, seperti video video short berikut ini. Ini adalah video-video short membahas tentang fakta-fakta unik, dan sekarang lagi banyak pada video atau kabar tentang video yang tidak pakai muka itu katanya tidak lolos monetisasi. Padahal masih bisa ya, selagi video itu original. Kita bisa buat video short yang menarik seperti ini hanya di Canva, dan cuma pakai HP saja. Iya, pakai Canva. Menurut aku Canva itu adalah aplikasi wajib untuk para konten kreator. Banyakan konten kreator itu pakai Canva cuma bikin thumbnail, padahal di Canva itu powerful bisa pakai edit video, bisa pakai buat presentasi, bisa buat bikin sampul juga, dan yang lainnya. Nah oke sahabat, disini aku sudah ada di beranda Canva. Untuk kalian yang belum punya akun Canva, silahkan kalian bisa download terlebih dahulu di Google Play Store secara gratis, atau melalui browser, kayak gue ini versi web ya, tinggal kalian tulis aja di kolom pencarian webnya canva.com. Silahkan kalian login dengan email kalian, nanti kalian akan ditampilkan ke tampilan seperti ini. Oke tahap pertama, disini kita membuat scriptnya untuk membuat video short. Disini kita gunakan AI yang ada di aplikasi Canva, kita pilih ke Canva Docs, lalu kita buat desain kosong. Nah di Canva Docs ini ada fitur yang luar biasa, ini ada fitur yang ini ya, yang bintang-bintang ini. Ini adalah fitur AI nya Canva, seperti check GVT. Jadi apabila kita memberikan perintah disini, nanti akan diberikan artikel yang kita minta. Oke ini untuk tulisan ini, ada ya tulisan pena ajaib atau tulisan ajaib, magic right ini, ada logo mahkotanya, itu artinya harus akun premium yang bisa mengaksesnya. Oke langsung saja kita tekan untuk tulisan ajaibnya, setelah itu kita masukkan perintahnya. Nah contohnya untuk perintahnya seperti ini ya. Fakta unik tentang hewan panda, kalian bisa membuat fakta unik tentang tempat atau tentang hewan, tentang manusia, atau tentang apapun itu kalian bisa masukkan disini. Kayaknya chat GVT aja, ini untuk perintahnya perintah simple aja ya, disini aku contohkannya. Dan disini langsung magic right nya memberikan jawaban, fakta unik tentang hewan panda, ada beberapa point disini, tinggal copy aja. Nah kita copy salin terlebih dahulu, dan kita masukkan ke notepad atau ke notepad ya, catatan di handphone kita. Kita paste disini. Nah selanjutnya kita masuk lagi ke beranda kanva. Nah untuk membuat video short disini kita bisa menggunakan ukuran video seluler atau ukuran potret. Nah kita masuk aja, klik aja ke bagian video, disini ada video seluler. Nah untuk ukuran short bisa video seluler, bisa real instagram, ataupun video tiktok, itu sama saja. Nah oke kita klik saja untuk di bagian video seluler. Setelah itu buat desain kosong, setelah itu kita akan diarikan ke pengeditan kosong seperti ini. Nah langkah pertama, kita tadi kan udah baca ya, 3 unik fakta tentang panda. Kita masuk aja ke simbol plus yang ada di pojok di bawah, masuk ke menu elemen, kita terus di kolom pencarian elemennya panda. Disini ada pencarian grafis, foto, video, dan yang lainnya. Nah supaya lebih menarik, kita pilih aja ke pencarian video. Nah ini ada video-video pendek tentang panda, bisa kita gunakan saja, klik salah satu. Nanti kita akan diterapkan ke pengeditan. Seperti ini, klik menu titik 3 yang ada di atas gambar videonya. Kita scroll menu di bawah, kita pilih terapkan sebagai latar belakang. Nah ini jadi seperti ini, bisa kalian geser-geser juga ya. Kita klik selesai. Untuk mengatur videonya, kita tap aja 2 kali di bagian pengeditannya. Selanjutnya, masuk ke simbol plus yang ada di pojok kiri bawah. Masuk ke menu teks, kita pilih tambahkan judul atau tambahkan teks ya. Nah tadi untuk judulnya adalah fakta unik hewan panda. Nah sekarang kita tuliskan aja di sini. Ini untuk tulisannya warna hitam, jadi tidak terlihat. Klik tulisannya, kita scroll menu di bawah, pilih menu warna. Nah untuk warnanya di sini, aku ganti pakai warna putih. Kalian bisa sesuaikan dengan warna keinginan kalian ya. Nah selanjutnya, kita di sini masih di tulisan ya. Kita scroll menu di bawah, ada menu efek. Untuk menu efeknya di sini, aku gunakan kerangka. Dan kita klik strip 3 yang di dalam efeknya itu. Kita tambahkan ketebalan efeknya. Nah dan untuk efeknya juga, kita bisa atur untuk warna efek kerangka. Nah selanjutnya, masih di tulisan. Tulisan ini bisa kita ganti fontnya. Nah di sini aku pakai font ini yang supaya tulisannya terlihat lebih besar. Kalian bisa sesuaikan dengan font yang kalian suka. Klik lagi di bagian. Nah supaya video kita mudah lolos monetisasi. Nah pasalnya kita menampakkan video wajah kita yang sedang membacakan narasinya ya. Nah di sini untuk kalian, jangan khawatir. Biar kalian tidak pede untuk berbicara. Di sini aku inginkan kalian download ini ya di Google Play. Elegant Teleporter. Nanti aplikasi ini akan memberikan anda teks ketika anda sedang memvideo diri anda. Jadi kita nggak bully-bent ngomong karena tinggal baca aja di layar HP ketika kita memideokan wajah kita ya. Nah di sini kita download terlebih dahulu. Dan ini untuk proses downloadnya tidak lama ya. Karena memang memorinya juga kecil untuk Elegant Teleporter ini. Jadi bisa, HP kentang juga bisa. Oke kita klik saja buka. Lanjut kita klik simbol plus yang ada di pojok kanan bawah. Untuk menambahkan scriptnya ya. Nanti scriptnya akan muncul di layar HP ketika kita memasang video. Buat script baru selanjutnya kita masuk lagi ke bagian catatan. Kita buka dulu catatan yang tadi kita buat. Ini ya. Nah kita copy, kita block, kita salin. Dan kita balik lagi ke aplikasi ini. Kita klik agak lama lalu tempel. Nah ini adalah hasil copy kita dari Kanpadox tadi ya. Tentang fakta unik tentang panda. Nah jadi kita nanti tinggal baca aja pas video diri. Nah selanjutnya kita tekan icon ini. Klik izinkan. Dan selanjutnya kita akan diarahkan ke tampilan seperti ini. Nah kita apabila ada tampilan seperti ini. Kita tinggal close aja. Walaupun kita klik ke home keluar. Ini aplikasi ini masih ada ya. Oke kita lanjut. Selanjutnya kita masuk dulu ke bagian kamera. Nah kita mulai mengkamerakan diri sendiri ya. Nah untuk kalian aku juga punya tips lagi nih. Kayak aku nih polosan banget ya. Nggak pakai bedak, nggak pakai apa-apa. Karena ini dadakan buat bikin kontennya. Nah disini aku mau berikan sedikit tips untuk kalian biar pendek di depan kamera. Biar kelihatan lebih cantik tanpa make up, tanpa ribet. Kalian bisa menggunakan kamera dari tiktok ya. Nah untuk formatnya nanti seperti ini. Kita bicara dan baca skrip yang ada di layar kecilnya. Seperti ini ya. Nanti tinggal klik aja apply yang ada di tengah. Nah disini kita buka dulu untuk tiktok. Kita pilih ke menu efek. Dan disini untuk durasinya jangan lupa diganti untuk ke 60 detik. Karena untuk short kan cuma 60 detik ya. Nah kita pilih aja efek yang sesuai dan yang menurut kita cocok. Biar kita nggak usah ribet skincare-an dulu pas buat bikin konten. Ini hanya untuk buat video short kan nanti kecil ya. Nah ini seperti ini kita sudah mulai. Nah ini sudah selesai ya. Kita tinggal simpan aja yang ada disini yang sudah aku panahi untuk cara menyimpannya. Jangan klik tombol yang ada di bawah ya. Jadi ketika merekam kita langsung bicara aja. Langsung aja kita balik lagi ke kanva. Masuk ke menu unggahan. Pilih ke video. Lalu klik unggah file. Kita pilih ke perangkat. Pilih file. Jadi kita masukkan video yang sudah kita download dari tiktok tadi. Tunggu saja prosesnya sebentar. Ini sudah selesai ya. Kita tinggal klik saja. Dan narasi kita. Dan video kita tinggal simpan aja di bawah. Nah kita lebih pedekan. Bicara lebih lantang. Terus tak perlu make up pun kita cantik. Itu sedikit tips dari aku. Lalu untuk tulisannya disini aku menambahkan animasi. Silahkan kalian kreasikan lagi. Nah selanjutnya disini kita play terlebih dahulu. Dan sesuaikan apabila antara satu kalimat dan kalimat lain. Satu poin. Satu dengan poin yang lain. Kalian bisa ganti untuk latar belakang videonya ya sahabat. Caranya kalian play dulu. Dan kira-kira di mana kalian akan merubah videonya. Lalu klik aja di bagian bawah ada pisahkan ya. Nah setelah itu. Kan yang pertama ada fakta unik itu ada yang pertama. Yang kedua. Dan yang ketiga itu per poin-poinnya bisa kalian ganti untuk background latar belakangnya. Videonya. Nah masuk aja ke menu video. Nah ini fakta unik yang kedua. Tulisannya bisa kita ganti juga ya. Kita stop. Misalkan stop sampai sini. Kita klik saja pisahkan. Oke kita kembali ke catatan. Catatan kita yang tadi. Kita ambil poin penting dari nomor kedua. Kita salin. Setelah itu kita masuk lagi ke kanva. Kita tekan agak lama lalu tempel. Seperti ini ya. Nah untuk tulisannya bisa kita simpan di agak atas sedikit. Begini. Nah stop untuk poin ketiga. Nanti kita split lagi atau pisahkan lagi ya. Kembali ke catatan. Kita masuk ke poin ketiga. Nah seperti ini. Kita salin. Lalu balik lagi ke kanva. Kita hapus itu lebih dahulu. Tulisan yang ini. Lalu klik tempel. Seperti itu ya. Selanjutnya kita klik saja di background bagian belakang videonya. Kita klik ganti dan masuk ke menu video. Di pencarian panda. Jadi kita bisa ganti untuk video di latar belakangnya ya. Antara poin satu dan poin lain itu berbeda-beda. Lakukan hal yang sama sampai dengan poinnya selesai. Selesai. Nah disini aku sudah selesai membuat semuanya ya sahabat. Tinggal kita play. Kita review aja dari awal sampai akhir. Dan selanjutnya disini kalian juga bisa menambahkan background music ya. Nah kalian masuk aja ke simbopos yang di pojok kiri bawah. Masuk ke menu unggahan. Pilih ke audio. Kalian silahkan unggah file terlebih dahulu. Lebih amannya kalian cari back sound musiknya dari youtube library. Atau kalian juga bisa menggunakan musik dari kanva. Nah disini kalian masuk aja ke menu aplikasi. Lalu pilih audio. Kalian cari aja musik yang sesuai dengan tema kalian. Tetapi kalau di video reguler atau video panjang youtube. Biasanya terkena claim aktif ya sahabat. Nah seperti itu. Nah kita tinggal play saja. Apabila sudah cocok. Sudah selesai. Kita tinggal menyimpannya saja. Volumenya kita perkecil terlebih dahulu ya. Biasanya kalau back sound terlalu kencang itu narasinya tidak terdengar. Jadi kita klik saja. Di bagian bar musiknya. Scroll menu di bawah. Ada menu volume. Kita perkecil. Nah apabila sudah selesai. Sudah cocok. Kalian tinggal masuk aja ke simbol share yang ada di pojok kanan atas. Klik undo. Untuk jenis videonya mp4. Kita centang semuanya. Dan klik undo. Dan ini adalah hasilnya. Fakta unik tentang hewan panda. Panda adalah hewan omnipora. Yang berarti. Mereka makan segala jenis makanan. Dari bambu. Hingga serangga kecil. Dan bahkan tikus sekalipun. Anda memiliki tanda khas berupa lingkaran hitam. Video short ini sudah ada di galeri HP kita. Bisa kita langsung upload saja ke video youtube. Selain itu juga. Ini bisa pakai video tiktok. Dan juga real instagram. Juga real facebook. Oke saya WP Briani. Terima kasih. Bahkan saat mereka sedang makan.